Anda menyaksikan news update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa RSPI Sulianti Saroso ditetapkan menjadi rumah sakit tujukan untuk menangani penyakit hepatitis akut misterius. Pihak rumah sakit menyatakan siap dan terus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk persiapan menerima serta menangani pasien. Direktur Utama Pusat Infeksi Nasional RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Yasril menyebut saat ini belum ada pasien hepatitis akut misterius yang dilawat di RSPI Sulianti Saroso. Dengan pengalaman penanganan COVID-19, Syahril memastikan kesiapan SDM hingga sarana pemeriksaan seperti pengambilan sampel darah dan lain-lain telah siap untuk digunakan. Syahril mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala hepatitis akut yang menyerang anak-anak termasuk penyakit kuning, gangguan pencernaan seperti muntah dan diare serta gejala lainnya agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Sebelumnya pada Senin 9 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan menyebut ada 15 kasus suspek pasien hepatitis akut di Indonesia, 5 di antara yang meninggal dunia. Ya, hampir sama dengan persiapan layanan COVID yang lalu, ya, yang lalu. Artinya kita sudah punya pengalaman, ya, saya kira seluruh Indonesia juga sudah punya pengalaman banyak nih menangani COVID mulai dari hulu, ya, di tingkat masyarakat, tingkat khusus mas, sampai ke tingkat rumah sakit. Ya, mudah-mudahan saya kira dengan sistem layanan COVID kemarin yang bagus dan penyakit.